DPRD Kota Sorong secara tegas menyoroti keberadaan bangunan sekretariat KNPI Kota Sorong yang kini tidak dimanfaatkan, terbengkalai dan rusak karena merupakan wujud pemborosan anggaran daerah yang dilakukan tanpa disertai kajian-kajian sistematis. Anggota DPRD Kota Sorong Syafruddin Sabona Marian Tobi secara tegas menyoroti pemanfaatan bangunan sekretariat KNPI Kota Sorong yang dibangun bersebelahan dengan kantor distrik Sorong Barat Kota Sorong. Bangunan yang dibangun dengan dana miliaran rupiah tersebut hingga kini tak kunjung dimanfaatkan, terbengkalai dan bahkan telah mengalami kerusakan total pada sejumlah bagian bangunan. Menurut legislator asal Partai Amanat Nasional Kota Sorong tersebut, kondisi ini menjadi wujud pemborosan anggaran daerah yang dilakukan tanpa disertai kajian-kajian sistematis pemanfaatan. Ini gedung kantor sekretariat KNPI Kota Sorong dibangun menggunakan dana hibah yang ada terjadi pembagian yaitu pemerintah Kota Sorong menyediakan lahan dan pemerintah provinsi menyediakan anggaran pembangunan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah hari ini gedung yang dibangun dengan miliaran rupiah menggunakan dana masyarakat harusnya itu bisa berfungsi dengan baik tetapi sampai hari ini dia sudah rusak kemudian tidak terawat dan sangat tidak layak sekali bersebelahan dengan kantor pemerintah distrik Sorong Barat. Yang ironisnya di depan bangunan yang dibangun dengan dana miliaran rupiah yang tidak terpakai ini hidup masyarakat-masyarakat yang tinggal di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini sengaja mempertontonkan bagaimana pemerintah provinsi kemudian memberikan dana hibah tanpa diikuti dengan kajian-kajian yang sistematis dan terkonsep. Akibatnya yang terjadi adalah bagaimana supaya anggaran ini bisa terserap entah nanti dimanfaatkan atau tidak itu urusan lain. Yang penting anggaran ini harus bisa direalisasikan diserap. Keuntungannya adalah ada kontraktor-kontraktor yang membangun gedung ini. Kontraktor-kontraktor mereka tidak akan berpikir apakah gedung ini akan bermanfaat atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah pembangunan laksanakan anggaran terserap selesai. Ini adalah catatan buruk era otonomi khusus di tanah Papua, khususnya kita di Papua Barat. Bagaimana bisa sebuah gedung dengan dana miliaran berhadapan, gedung bermiliaran rupiah yang tidak digunakan berhadapan dengan rumah-rumah masyarakat yang jauh dari standar kelayakan hidup seorang manusia. Satu catatan yang paling penting adalah bahwa hari ini saya memberikan apresiasi kepada KNPI Kota Sorong meskipun mereka tidak menggunakan gedung karena mungkin proses pengalihannya yang terhambat ataukah kemudian di kepemimpinan KNPKL kali ini gedung ini memang sudah terlanjur rusak sehingga mereka, saya menarik informasi mereka menyewa gedung, tetapi dengan catatan bahwa mereka tetap terus melaksanakan fungsi-fungsi mereka mewujudkan generasi-generasi muda yang handal. Nah, harapan saya pemerintah Kota Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat harus duduk bersama untuk kemudian membagi peran. Apapun caranya, gedung ini harus segera difungsikan karena di sini ada uang yang berasal dari darah, keringat, dan air mata orang Papua.